Saya melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Kenapa muka lu? Kusut amat kayaknya. Ini nih, lawangan kerja makin sini tuh udah speknya makin tinggi dah. Udah kayak spek Ultraman. Masa ya, jadi video editor juga iya, admin juga iya, customer service juga iya. Terus di sini harus bisa jadi host live streaming lagi. Wah gila, tapi kenapa kerjaan kayak gitu ya sekarang ya? Orang kan kalau kuliah tuh sesuai bidangnya gitu. Tapi kenapa sekarang kayak banyak minta, banyak nuntut gitu sih? Kenapa bisa begini? Pengangguran. Ya, pengangguran merupakan momok yang paling menakutkan yang dialami oleh para pencari kerja. Penyebab pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di era pasca pandemi, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pencari kerja. Di antaranya, kualifikasi loongan kerja yang semakin tinggi, hingga upah yang ditawarkan perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 5,86 persen per Agustus 2022. Persentase ini setara dengan 8,42 juta orang di Indonesia. Angka tersebut naik sekitar 20 ribu orang jika dibandingkan dengan data pada Februari 2022. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ketenaga kerjaan Indonesia yang beberapa bulan terakhir menghadapi kondisi gejolak. Salah satunya diakibatkan oleh PHK massal di industri padat karya dan sejumlah startup tanah air. Tak hanya itu, berdasarkan kategori tingkat pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, yakni mencapai 9,42 persen. Persentase tingkat pengangguran tertinggi selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA, sebanyak 8,57 persen. Kemudian, disusul oleh lulusan SMP sebanyak 5,95 persen dan lulusan diploma atau S1 sebanyak 4,80 persen. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia seiring dengan semakin banyaknya tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi yang tinggi. Banyaknya sumber daya manusia di Indonesia tak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini juga membuat kesempatan untuk para pencari kerja semakin sulit. Tak sampai di situ, permasalahan lainnya yakni kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi. Bahkan, tak sedikit para pencari kerja dituntut untuk menguasai banyak bidang dan kemampuan untuk satu posisi yang dilamar. Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja terus bermunculan. Lantas, bagaimana tanggapan pakar kebijakan publik dan akademisi hukum ketenaga kerjaan? Untuk ini tentu para pelaku usaha adalah berpikir efisiensi. Karena apa? Memang tingginya biaya tenaga kerja menjadi problem tersendiri. Di satu sisi juga tingginya biaya material dan dalam hal ini tingginya juga biaya atau kos-kos yang terkait dengan proses-proses produksi. Saya melihat juga karena lemahnya pemerintah di dalam menyediakan ini, mbak, apa namanya, bahan material, material industri. Ya, bahan industri dan di satu sisi juga memang situasi regional global itu yang menyebabkan juga sulit sekali mendapatkan barang-barang atau produk-produk, bukan produk, ya artinya material-material yang memang di Indonesia sendiri enggak ada atau ada tapi sedikit minim, nah terpaksa harus impor. Nah inilah kemudian menyebabkan pemerintah sering-sering. Ini, mbak, kesulitan gitu. Jadi memang ini semua berumper sebenarnya dari sisi aspek kebijakan itu sendiri, mbak, yang menyebabkan para pelaku usaha akhirnya mengambil cara dengan menggabungkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja SDM yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi kemudian hanya dibutuhkan untuk satu saja. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Karena ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas gitu. Pool-nya luas dan orang yang mau mendapatkan pekerjaan itu sangat banyak. Sehingga kemudian mereka merasa bahwa leveragenya jauh lebih tinggi. Jadi ini memang implikasi yang mau tidak mau kita hadapi karena besarnya cadangan tenaga kerja yang kita miliki yang kemudian angka demografi tenaga kerja kita ini tadi tidak beriringan dengan meningkatnya lapangan pekerjaan, terutama lapangan-lapangan pekerjaan di sektor formal. Sebenarnya kalau kita mengacu pada aturan normatif, maka yang seharusnya diberikan perusahaan, yang wajib diberikan perusahaan itu memang sesuai dengan standar aturan undang-undang ketenaga kerjaan. Karena kan memang hukum ketenaga kerjaan itu kan sifatnya privat publik ya. Jadi ada hal-hal yang privat yang disepakati oleh kedua belah pihak, ada juga hal yang sifatnya publik. Dan sifatnya publik ini tadi yang diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Dan hal yang bersifat publik yang diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu sebenarnya memang minimum requirement aja. Jadi dia adalah batas minimum agar seseorang itu bisa tetap hidup layak. Maka kemudian yang diatur adalah, oh kewajiban perusahaan untuk membayar UMR, oh kewajiban perusahaan untuk memberikan upah lembur kalau misalnya dia di luar jam kerja. Jadi memang yang diatur sebatas itu. Jadi apakah kemudian ada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa ketika kualifikasi tinggi, maka kontra prestasinya juga tinggi, frankly speaking secara normatif tidak ada. Karena itu menjadi urusan yang sifatnya privat dalam ketenaga kerjaan. Jadi hal yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Yang diwajibkan oleh aturan ketenaga kerjaan yang kita miliki sekarang adalah batasan minimum yang sudah diatur oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Di tengah kondisi yang memang semakin kompetitif begitu ya, di antara pekerja dan pengusaha, mau tidak mau kondisi yang kompetitif ini memunculkan kemungkinan adanya eksploitasi yang semakin besar. Karena yaitu tadi, leverage pekerja semakin rendah jika dibandingkan dengan pengusaha. Pengusaha semakin merasa bahwa, well saya ngapain aja, saya memberikan apa saja, itu pasti akan diterima karena kamu membutuhkan pekerjaan ini. Nah sehingga dari kacamata saya sebagai orang hukum ketenaga kerjaan, saya akan merasa bahwa, saya akan mengatakan bahwa hal yang juga penting untuk dimiliki oleh para calon pekerja dan para pekerja muda itu adalah pengetahuan mengenai hak-haknya. Jadi pengetahuan mengenai hak-hak normatif ketenaga kerjaan yang dia miliki. Karena jangan sampai kondisi yang kompetitif ini tadi kemudian menyebabkan kita menjadi, ya iya saja di eksploitasi. Karena mencari pekerjaan memang sulit, tapi kemudian berada dalam pekerjaan yang eksploitatif itu juga bukan kondisi yang baik. Masih tingginya jumlah pengangguran tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemerintah pusat dan daerah. Jika hal ini tidak diatasi, tentu akan berdampak bagi sejumlah sektor, terutama perekonomian. Kita berharap pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini. Dari Jakarta, Patira Deiza dan Juru Kamera, David Satya Putra, Tumpos.com Cernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!